Hai panen bu waduh telat saya lambat ini ya tadi saya itu wah banyak ini guys lihat panennya sekarang sekitar berapa pak kacang panjang 14 14 tinggi lah ya termasuk tinggi ya tuh guys lumayan ini padahal udah berapa kali panen seringkan tapi masih aja berbunga lihat saking suburnya saking suburnya halo guys nah sekarang saya mau lihat petani lagi panen kacang panjang kebetulan saya sekarang berada di kebun kacang panjang ya jadi saya mau lihat ibunya lagi panen kacang panjang ini sih enggak tahu udah panen keberapa kalinya ya yang jelas tuh luas tempatnya kesana kacang panjang semua petani-petani ini enggak cuman nanam kacang panjang guys ada cabe ada tomat ada apa namanya pohon eh apa ya Jepang ada tuh bagus macam-macam kayaknya ada bayam ada mangi dan kebetulan beliau sedang panen kacang panjang lihat ini dia tuh kacang panjangnya bagus-bagus kesananya wah sudah selesai kayaknya panen bu waduh telat saya lambatnya iya tadi saya gitu wah banyak ini guys lihat panennya ini udah lama pak ini udah lama pak iya bulan puasa itu udah panen waduh telat saya kesini terakhir kemangi itu ya bu iya udah mau mati ini pak ini udah panen keberapa kali nih pak banyak kali banyak kali wow guys lihat tuh panennya banyak banget ini sudah banyak-banyak ini sekarang sekitar berapa pak kacang panjang 14 14 tinggi lah ya termasuk tinggi ya tuh guys lumayan udah dapet berapa ton pak nggak tahu ya ini nggak dihitung ini ya udah dapat satu pintar dapat lebih lah ya pak ya tapi kita lebih lah ya lebih ya Wow guys panennya kita telat selat kita mereka udah selesai panen tapi nggak apa-apa ini udah berkali-kali panen ini guys kacang panjangnya kata bapaknya udah lebih dari dapat 100 kg lebih lihat ini udah terakhir-terakhir ya panennya Masya Allah tapi ya saya percaya karena pohonnya masih bagus ya ini aja buat buahnya masih banyak yang belum dipanen yang mungkin belum waktunya dia dipanen ya tuh luas juga tempatnya tapi memang disini ini rumput guys ya tuh dibawahnya rumput semua sama bayam tapi bayamnya udah selesai ini rumput sengaja dibiarkan ya guys ya karena rumput ini untuk ternak kambing jadi pas banget ini rumput dibiarkan jadi ternak kambing subur kambingnya jadi kemuk di tengah-tengah ini ada bawah yang potong beberapa pohon tapi subur tuh huh suburnya banyak masih ini Wow masih banyak lagi ke sini lihat cantikan guys tuh cantik sekali insya Allah telat kita mereka sudah selesai panen mestinya kemarin-kemarin kita datang kesini tapi dalam masih suasana lembaran ya jadi saya juga masih berlebaran begitu lihat panjang-panjang sekali panjang-panjangnya buahnya juga lemas lembat sih masih bisa lah dapat lagi mungkin 10 kilo lagi ke depan tuh panjang Alhamdulillah masih ada lagi yang bisa dipanen ya kan kita jelajah lagi ini memang dibiarkan semak ini guys tuh lihat buahnya ini kayak kelewatan dipanen ini biar biasa luar biasa sayang ya telat kita kalau nggak kita ngeliatnya cantiknya menjuntai-juntai ke bawah gitu loh kalau ini sudah dipanen jadi nggak terlalu kelihatan buah ini aja masih banyak buah padahal udah sering banget dipanen guys tapi masih aja buahnya masih banyak inilah rezeki orang sabar kalau rezeki orang sabar itu nggak kemana kalau di kebun itu memang bertani itu jadi bisa menghasilkan tanaman yang bagus subur terus menghasilkan buah yang banyak ya kan itu kan para idaman para petani mudah-mudahan petani kita Indonesia selalu menghasilkan buah tanaman yang bagus-bagus dan hasil yang maksimal terus bagi teman-teman ibu-ibu nih terutama ibu-ibu di pasar belanja sayur itu jangan pernah menguluh kalau lagi harganya naik kalau harga naik kan hitung-hitung sedekah kita sama para petani nggak usah pikirkan tengkulaknya petani aja kalau dari petani harganya tinggi kan otomatis tengkulak pasti naikin gitu kan kita harus kasihan petani berbagi juga sama petani karena di kebun ini hidup nggak gampang loh untuk menghasilkan panenan itu dia butuh berbulan-bulan berhari-hari ya bisa dua bulan bisa yang ada tiga bulan nah jadi para ibu-ibu nih harapan saya kalau harga sayuran lagi pada naik jangan mengeluh beli aja kalau misal nggak mau beli ya sudah harga misalnya harga kacang panjang sama harga daging tinggian harga kacang panjang ya udah kita beli daging aja untuk beberapa saat kita jangan makan sayur kan beres jadi jangan ngeluh deh kasihan karena petani itu butuh tenaga butuh waktu juga mereka kan butuh duit juga untuk pengolahan lahan kembali gitu loh oke mungkin itu singkat cerita dari saya ya karena saya sering ke kebun itu paham kehidupan di kebun itu seperti apa lihat guys ini saya aja nih muterin pohon ini kebun kacang panjang ini udah ngos-ngosan loh panah bukannya apa lihat ini padahal udah berapa kali panen sering panen tapi masih aja berbunga lihat saking suburnya saking suburnya tuh kesana itu loh guys kesana itu kacang panjang semua bahkan bapaknya itu pernah bilang tadi tuh udah berkali-kali panen ini buahnya masih banyak loh kesana kesana cantik guys cantik berbiasa tuh seluas kesana mata memandang itu kacang panjang semua tanaman kacang panjang semua masya Allah ini di tengah-tengahnya pohon sukun rindang ini pohon sukun guys buahnya pun ada itu beberapa biji masih kecil ini tuh ada yang jatuh oke guys mungkin gitu aja dulu ya video review saya tentang kebun kacang panjang oh ini masih ada nih ketinggalan anenannya nih masih ada sini anenannya ketinggalan kayaknya ya lupa nggak ini tuh ada tiga ikat wow nah ini pohon sukunnya guys ini pohon sukun besar ada buahnya tuh nah itu buahnya oke guys mungkin gitu dulu aja ya video dari saya tentang review kebun kacang panjang yang sudah menghasilkan berkilo-kilo buah kacang panjang terima kasih yang sudah menonton semoga terhibur dengan video-video saya semoga bermanfaat dan semoga termotivasi untuk bisa kita berkebun terima kasih ya guys dadah sampai ketemu di video-video saya selanjutnya dadah terima kasih